Baju rakyat Madura ya kenapa pakai ini ya karena saya orang Madura dan sekarang kesempatan menunjukkan masalah yang dihadapi rakyat termasuk masalah yang dihadapi oleh Madura. Itu aja. Saya tadi main sama cucu jam setengah dua sampai jam tiga gitu ke tempat rekreasi anak-anak karena cucu saya dari Belanda datang, dari Surabaya datang mau berakhir tahun di sini sehingga ya saya lebih baik main sama cucu daripada menyiapkan apa-apa yang menurut saya masih spekulatif semuanya. Gitu ya? Siap, 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 siap. Siap, siap. Pak Mahfud sempat mengatakan persiapannya main dengan cucu. Betul, tapi kita akan langsung menghubungi rekan kita yang ada di lokasi Anwar Fuadi. Anwar seperti apa persiapan tadi kita sudah sempat dengarkan juga Mahfud MD mengatakan hal-hal tapi Anda boleh sampaikan juga persiapan di tempat Mahfud MD. Ya, Leo dan juga Afi baru saja Mahfud MD tiba di posko sahabat Mahfud Muda yang ada di Tengku Umar nomor 9. Dan saat ini bisa terlihat di belakang Mahfud MD sudah berada di atas panggung begitu ya untuk menyampaikan beberapa hal kepada para pendukungnya yang telah berkumpul di Tengku Umar nomor 9 ini. Dan memang didominasi yang hadir pada hari ini di Tengku Umar nomor 9 adalah para pemilih muda, pemilih milenial dan juga Genzi yang juga tentunya mendominasi DPT dalam Pilpres 2024 ini. Dan di sini nanti Mahfud MD akan bertemu dengan Ganjar Pranowo sebelum nantinya akan bersama-sama menuju Jakarta Convention Center. Nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan di tempat saya berdiri saat ini memang sudah ramai sejak tadi siang begitu ya mereka sudah berdatangan ke sini karena memang ada acara nonton bareng nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Termasuk juga ada talk show tadi yang sudah dimulai pukul 4 sore. Yang mana yang menjadi pembicaranya adalah putra-putri dari Mahfud MD yang juga menceritakan kesiapan ayah hadanya Mahfud MD. Jelang nanti pelaksanaan debat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan putra-putri Mahfud ini meski Mahfud memiliki latar pendidikan di bidang hukum begitu ya. Namun putra-putri Mahfud yakin ayahnya bisa tampil prima menyampaikan visi dan misi pas lo nomor urut 3 Ganjar Mahfud dalam debat Perdana Cawapres yang akan dikelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pasti poin-poin yang akan disampaikan nanti dalam debat adalah terkait dengan ekonomi kerakyatan berupa pemberdayaan UMKM, lalu ekonomi hijau, ekonomi biru, dan yang tidak ketinggalan juga adalah ekonomi digital dan juga industri kreatif termasuk juga esport yang juga disampaikan oleh Ganjar Perawo dalam beberapa kesempatan capresnya Mahfud MD. Lalu kemudian hal lain yang menjadi penting adalah target pertumbuhan ekonomi dari pas lo nomor urut 3 ini cukup tinggi yaitu 7 persen mereka optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen nanti tentu akan di breakdown juga bagaimana upaya yang dilakukan. Di antaranya adalah terkait dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, lalu kemudian juga harga-harga yang stabil dan tak kalah pentingnya adalah kepastian hukum. Ini juga menjadi keahlian dari Mahfud MD tentunya kepastian hukum menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi, mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen ini. Lalu kemudian terkait dengan program strategis nasional disampaikan juga oleh tim ekonomi dari TPN Mahfud MD ini bahwa mereka posisinya adalah melanjutkan, mentransformasikan, dan juga mengkoreksi beberapa hal yang untuk menyempurnakan begitu apa yang sudah dilakukan, pembangunan yang sudah dilakukan pada zaman ini. Dan ini yang menjadi posisi mereka ya, kalau pasul nomor 1 perubahan, pasul nomor 2 keberlanjutan, lalu mereka ini adalah melanjutkan apa yang sudah ada saat ini, lalu kemudian mentransformasikannya, dan melakukan percepatan dengan tagline sub-set task-test yang diusup oleh pasul nomor 3. Dan tentunya menarik untuk kita saksikan nanti seperti apa Mahfud memaparkan isu-isu ekonomi dalam debat pada malam hari ini. Untuk sementara saya kembalikan terlebih dahulu ke studio, Leo dan Afi. Baik Anwar Faudi, kita nanti akan terus juga melihat seperti apa tentunya dari Mahfud MD.